Isi proklamasi tanggal 1 Juli tahun 1971 Papua Merdeka Setelah wilayah Papua Barat dimasukkan secara sepihak lewat manipulasi penentuan pendapat rakyat oleh Indonesia pada tahun 1969, wilayah ini diduduki layaknya sebuah wilayah jajahan. Indonesia mulai memperketat wilayah ini untuk mematikan gerakan kemerdekaan Papua Barat yang dilancarkan oleh organisasi Papua Merdeka OPM lewat perjuangan diplomasi dan gerilyan. Pada tanggal 1 Juli tahun 1971 di suatu tempat di Desa Waris, Kabupaten Jayapura, dekat perbatasan Papua-Jungguinea yang diculuki Markas Victoria, yang kemudian diculuki dalam kosa kata rakyat Papua Barat sebagai MAFIK, dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Papua Barat. Proklamasi ini dicetuskan oleh Seth Javeth Rungkoren sebagai Presiden Papua Barat dan didampingi oleh Jakob Rai sebagai Ketua Senat Dewan Perwakilan Rakyat Dorinus Maury sebagai Menteri Kesehatan Pilemon Tabla Milenajari 1 Juvuai sebagai Kepala Staff Tentara Pembebasan Nasional TEPENAL dan Louis Wajoy sebagai Komandan Panglima TEPENAL Republik Papua Barat. Isi teks proklamasi tanggal 1 Juli tahun 1971 adalah Proklamasi Kepada seluruh rakyat Papua, dari Nubai sampai ke Merauke, dari Sorong sampai ke Balim Begunungan Bintang, dan dari Biak sampai ke Pulau Adi. Dengan pertolongan dan berkat Tuhan, kami memanfaatkan kesempatan ini untuk mengumumkan pada Anda sekalian bahwa pada hari ini, tanggal 1 Juli tahun 1971, tanah dan rakyat Papua telah diproklamasikan menjadi bebas dan merdeka, de facto dan de jure. Semoga Tuhan beserta kita, dan semoga dunia menjadi maklum, bahwa merupakan kehendak yang sejati dari rakyat Papua untuk bebas dan merdeka di tanah air mereka sendiri dengan ini telah dipenuhi. Victoria, tanggal 1 Juli tahun 1971 Atas nama rakyat dan pemerintah Papua Barat Setia Fedrum Korem Brigadir Jenderal Solidariah